Tentu saja sebenarnya begini, situasi yang tadi disebutkan tadi sebenarnya kan terlalu agak dibesarkan juga misalnya ya oleh situasi yang terjadi saat ini. Kita melihat sebagai contoh, adanya bencana alam di beberapa daerah sebenarnya tidak terlalu mengganggu perusahaan di Indonesia karena terjadi memang sifatnya lokal. Namun tentu saja harus diantisipasi dengan baik. Kemudian terkait dengan KUHP ini juga memang menjadi satu pendicaraan satu pendapatan menarik ya. Memang ada kekhawatiran dari beberapa pihak terkait dengan disahkannya KUHP ini terutama salah satu pasal yang terkait dengan wisatawan asing di Indonesia. Nah ini tentu saja harus kita sosialisasikan juga dengan baik sehingga tidak ada kekhawatiran bagi wisatawan masuk ke Indonesia bahwa mereka masuk ke Indonesia menjadi tidak aman atau kebebasan yang mungkin terkungkung dan sebagainya. Nah ini harus kita sosialisasikan dengan baik. Baik Pak Ardi, tapi sebetulnya menurut Anda dengan disahkannya KUHP begitu ya apakah Anda melihat kunjungan wisatawan mancanegara ini akan anjlok begitu Pak? Ya sebenarnya masih terlalu dini menilai ya karena kita tahu KUHP ini baru disahkan beberapa hari yang lalu kemudian sebenarnya berlakunya pun masih baru tiga tahun depan ya sekarang masih sosialisasi. Kemarin saya dapat informasi memang ada beberapa wisatawan ya ada beberapa grup wisatawan yang kemudian tidak jadi berkunjung ya tapi sekali lagi saya katakan masih terlalu dini untuk menilai apakah ini terkait dengan KUHP atau tidak ya tapi yang jelas pertanyaan muncul ya banyak pertanyaan muncul dari agen-agen di luar negeri ya kepada kami mengenai situasi Indonesia pasca diberlakukannya KUHP ini dan tentu saja memang kita ya harus menjelaskan ya bahwa KUHP ini sebenarnya tidak akan terlalu berefek buat mereka. Baik Pak, tapi sebetulnya jika kita melihat begitu ya Pak dengan adanya aturan baru ini apakah akan ada perubahan mekanisme Pak? ada artinya dari sisi industri pariwisata? Saya rasa tidak. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Memang sekali lagi sosialisasi depan perintah sangat diperlukan ya. Saya hanya mengatakan mungkin ini momentumnya tidak pas ya. Tidak pas di tengah kita baru bangkit dari ketepulukan, pariwisata baru naik, kemudian ada isu-isu yang kontraproduktif ya. Nah ini yang harus kita antisipasi supaya isu ini tidak berkembang dan kemudian akan mengganggu bisnis dari pariwisata itu sendiri. Nah sosialisasi dari pemerintah baik oleh kemudian perwisata, kemudian asita bersama semua asosiasi, kita semualah ya. Ini menjadi sangat penting ya. Kita harus sampaikan kepada calon wisata atau wisata yang akan berkunjung ke Indonesia. Bahwa Indonesia ini masih aman untuk dikunjungi, masih apa namanya, masih baik lah untuk dikunjungi. Situasinya tidak berubah sama seperti sebelum disahkannya tahu HP tersebut. Baik Pak Ari, tapi sebetulnya kalau menurut pandangan Anda, tadi kan Anda menyampaikan bahwa diperlukan adanya sosialisasi. Menurut Anda sosialisasi apa yang paling tepat dan juga cepat untuk meredam? Artinya agar travel warning ini tidak berlangsung lama begitu untuk wisatawan agar dapat datang ke Indonesia? Ya, memang terkait travel warning yang diberikan oleh Australia pun dengan negara yang memang kita sikapi dengan santai lah ya. Mungkin tidak usah perlu serius juga ya. Kita tahu bahwa beberapa negara memang sangat sensitif ya. Kalau misalnya ada sedikit bencana alam, kemudian ada sedikit situasi politik yang atau keamanan yang mungkin tidak sesuai, mereka akan langsung mengeluarkan travel warning ya. Dan itu sebenarnya sah-sah saja dan kita harus memandungi ya. Kita sendiri pun kalau misalnya jauh satu negara tidak aman, pasti kita akan juga melakukan travel warning kepada negara kita yang berkuntung ke negara tersebut. Nah, yang harus dilakukan adalah kemudian selain langkah-langkah diplomasi yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia, kita tentu saja harus menampilkan satu informasi yang baik bagi Indonesia. Nah, ini juga kita perlu peran dari kantor media untuk memberikan informasi yang baik ya, supaya calon wisata itu percaya bahwa ternyata tidak seperti yang mereka khawatirkan. Baik Pak Ari, tapi menurut Anda industri pariwisata saat ini seperti apa Pak? Dan bagaimana strateginya untuk menyambut akhir tahun ini? Begini, jujur kita katakan bahwa tahun 2002 ini proyeksi pariwisata jauh lebih baik. Malah dibandingkan jika dibandingkan tahun 2019 ya. Berapa bulan kemarin kita melihat baik itu pergerakan wisatawan domestik ya. Kecuali inbound yang masuk memang belum terlalu banyak. Wisatawan masuk Indonesia memang harus kita tunjuk lagi ya. Tetapi pergerakan untuk pergerakan wisata domestik ya, bahkan juga engkulan negeri itu juga jauh lebih baik dari tahun 2019 ya. Kalau kita melihat catatannya mungkin ada sekitar kenaikan 10-15 persen. Karena itu kita berharap libur Nataru ini juga akhir tahun ini bisnis pariwisata juga merendam bisa meningkat. Dan tentu saja ya, kita berharap juga wisata yang masuk Indonesia juga akan bisa semakin banyak. Terima kasih telah menonton!